Intro RCL 95,7 kami ada bersama dan sahabat RCL saat ini Meju Nadi dan juga kru yang bertugas di belakang layar Kita lagi ada di satu kegiatan besar ya, hajat satu kabupaten Sukabumi ya Dan di tengah-tengah acara ini, sahabat RCL Meju Nadi dan juga kru kita mengintip nih ke stand sebelah Karena ada dari aplikasi dan ada Ibu Iis, kita ajak nih ngobrol tentang produk-produk yang ditampilkan Dan Ibu Iis ini adalah perwakilan dari kelompok web app di Kecamatan Cikidang ya Dan di sampingnya ya, sebelah kiri kita ini sudah ada beberapa produk yang memang mungkin semua orang sudah tahu khasnya Kecamatan Cikidang tuh ada sendal gitu kan, dan juga ada beberapa produk makanan dan juga produk-produk kelajenan tangan Bu Iis, mohon maaf diganggu waktunya ya Alhamdulillah Kita ngobrol, kita kenalan, apa ya, kita bantu publikasi lah istilahnya ya Produk-produk yang ada di Kecamatan Cikidang Bu boleh dijelasin nggak, di Cikidang itu ada berapa kelompok, ada berapa pelaku usaha Khususnya di produk yang lagi ditampilkan ini Baik, yang pertama adalah ada sendal Citarik, ini yang sudah lama ya Ya, legend ya Ya, legend, udah legend ini dari desa Cikirai Yang terkenalnya adalah sendal Citarik Kaldera ya Dan kami punya produk baru dari Kecamatan Cikidang yaitu Siruponje Siruponje Ini, kenapa kita membuat Siruponje Karena yang namanya di kampung ya, banyak pohon honje Tetapi kita buat apa ya gitu Nah, betul, gimana cara molanya Gimana cara molanya Sementara katanya baru ada di Pangandaran gitu Ah, Siruponje ini ya Ya, kenapa kita suka bumi yang juga ada Ada potensi Banyak pohon honje Kenapa kita tidak berinovasi lagi gitu ya Membuat Siruponje Nah, setelah Siruponje ini dikenal lah ya Dikenal ya Dan kebetulan waktu itu pernah di acaranya Perahu Kertas Kita kenalkan Ya, kenalkan Alhamdulillah menjadi produk unggulan waktu itu Betul, betul Ikut pameran juga waktu ada di venue itu Waktu sudah Nah, menyusul adalah Ini adalah UMKM-nya Ciheti Sudah lama juga Kita legalitasnya juga sudah ada Lekam ya Ya, lekam sudah ada Dia membuat cemilan-cemilan Ada pangsit Ada cistik Ada juga PYP-nya atau kasreng-kasreng Kacang Dan lain sebagainya Ini juga ada Historinya adalah begini Dia menanam jahe Menanam jahe itu Murah Mau dijual keluar murah Harganya Antara 2.000 atau 1.501 kilo Ke pengepul Nah, dia apakan gitu ya Katanya Dia jadi akhirnya Gimana ya Caranya kalau misalnya kita bikin Wedang jahe Pintan Akhirnya Jadilah Wedang jahe Dan juga Tidak hanya satu varian Kita gabungkan dengan Rosella Biar ada manfaat lainnya Dengan Akar pinak Dengan Temulawan Beberapa rempap Ada yang ada Ada madu Ada kopi Ada beberapa Variannya juga Betul-betul Benar-benar inovasi banget ya Karena dari wedang jahe itu Ada beberapa Varian jahe Yang bisa dicoba Nah, gitu kan Luar biasa Kalau ini boleh diceritain gak bu? Karena ini kayaknya Orang-orang pada tahu ya Sering pakai buat hajatan Buat makan gitu kan ya Tapi itu kan Biasanya orangnya hajatan Dari kelapa ya dulu Nah, dari kelapa Tetapi Kalau ini? Karena cikidang itu Hampir 70 atau 80% Adalah perkembunan sawit Ah, betul-betul Ini kan limbah sawit Yang daunnya itu Yang berbahnya Yang dipakai Buahnya diambil kan berbanyak Berarti dibuang Betul Nah, itu Diambil Selidihnya Diambil lidihnya Ya, dibuat lah Kerajinan seperti ini Ini dua ada beberapa Ada Dibikin piala Ada jam dingin Wah, luar biasa Dan banyak sekali Pokoknya Macam-macam Luar biasa Berarti mulai dari Kerajinan tangan Apa namanya Sendalnya ada Makanannya ada Luar biasa Dan yang lucunya ini ya Produk baru ini nih Sirop ponce Kalau orang Indonesia Bilangnya ini kecombrang Kecombrang Bayang gak sih kecombrang Kalau orang sudah Kecombrangnya itu Bunganya Nah, bunganya Ini Dibikin sambal Dicampur ini Ada rasa Dengan teri Dan itu cumi Cumi ya Kita variasi Ketitik-ketit aja Ya, bisa Boleh ya Ini bisa dibawa pulang Bisa ya bu ya Berarti ada apa lagi Apa lagi bu Produknya bu Kebetulan Kita adalah Daerah wisata juga Kaldera udah gak ada lagi nih bu Buat family gathering Atau acara-acara kantor Di sana Selain dari Kita arung geram Ramping Tapi Kita juga bisa Ada outbondnya Semua bisa ya Semua bisa Keluarga datang Akhir-akhir tahun datang Kau kaldera Kami juga Ini produk kami Udah ada di karela Udah ada di sana Tinggal datang ke sana Liburannya bisa Senang-senang bisa Makanan oleh-olehnya pun Dapat Luar biasa Jadi Apa yang dikatakan Pak Bupati Pulang dari Cikidang Membawa oleh-oleh Cucian aja Sekarang tidak Oh, salah ya Udah bukan cucian lagi Tapi beneran Udah ada oleh-oleh Luar biasa Varian-varian ini kan Ada banyak nih barangnya Rating harganya Dari berapa sampai berapa Yang mana Semuanya Kira-kira ini Dari yang terima Sampai yang paling mahal Kira-kira ini Semuanya alami ya Alami Luar biasa Dijamin kehalalannya Juga sudah Dari logo halal Kita sudah legalitasnya Sudah aman Lu selain di kaldera Di tempat wisata Yang ada di daerah Cikidang Bisa belinya online Bisa belinya online Ada di tokopedia Ada di tokopedia Bisa disebutin gak bu Kalau mau beli Nama toko ininya Kita nanti dilampirkan aja Ya Editor aja Tugasnya tinggal dilampirkan Pokoknya kalau mau Beli Gue order Ada nomor teleponnya disini Betul-betul Kalau mau datang Dulu aja Datang ke standnya Sampai tanggal Sampai tanggal Berapa? Sembilan Bisa datang langsung hari Luar biasa Kalau gitu Terakhir Bu Ada harapan tersendiri gak sih Dengan banyaknya Kelompok UMKM Yang ada di Kecamatan Cikidang Dengan makin banyaknya Yang Apa ya Isalnya gabung Kelompok UMKM Cikidang ini Harapannya sendiri Bu Apa kedepannya? Harapannya Untuk para UMKM Yang ada di Cikidang Yuk kita sama-sama gabung Kita membuat Kelompok Di Kecamatan Cikidang Apa yang saya rasakan adalah Satu Kita mengikuti ekspo ini Adalah suatu promosi Untuk kita lebih maju Lebih sukses Untuk mengembangkan Usaha-usaha yang Kita miliki Saat ini gitu Jadi mari kita bersatu Dengan para UMKM Khususnya Kecamatan Cikidang Supaya Lebih Berkibar Saya bilang berkibar Yuk berkibarlah Nama-nama UMKM Cikidang Luar biasa Cikidang Bukan hudang lagi sekarang Apa tuh? Cikidang Tandang Oh Cikidang Tandang Tandang Dimana-mana Tandang Luar biasa Jadi bukan berani kandang lagi ya Tapi sudah berani keluar dari kampung Keluar dari kandangnya sendiri Luar biasa Kecamatan Cikidang Sudah menghidupkan Sudah menghidupkan Namanya Cikidang Tandang Luar biasa Kalau gitu Bu Yis Terima kasih Sudah mau menjelaskan produk-produk yang khasnya Dari Kecamatan Cikidang Sama-sama Kemudian dengan video kita Obrolan kita Pake sekitar ini Juga bisa lebih menandangkan Kecamatan Cikidang Terima kasih Apalagi itu Sahabat Arishel Itu dia Obrolan kita dengan Bu Yis Salah satu pelaku Kelompok UMKM Kecamatan Cikidang Mejunani Dan juga Klu yang bertegas Arishel kami ada bersama Anda